Dinas Perindustrian dan Perdagangan Disperindah Kota Denpasar sampai 2022 ini melakukan pendampingan terhadap 270 usaha kecil menengah UKM. Mereka didampingi agar bisa melakukan branding untuk mempromosikan produknya. Kedis Perindah Kota Denpasar, Ninyoman Seri Utari mengungkapkan Disperindah saat ini, dengan agencar melakukan pendampingan sekaligus memberikan kesempatan kepada pelaku UKM menjalankan usahanya agar produknya laku di pasaran. Desperindah melakukan pendampingan agar pelaku UKM bisa melakukan promosi dan kerjasama untuk menjual barang mereka di sualayan, minimarket, ataupun retail lainnya. Sampai saat ini pelaku UKM yang didampingi sudah sebanyak 270 UKM, polontari UKM tenun, kain, produk kemasan, hingga kuliner. Produk-produk tersebut juga sering dilibatkan dalam event-event besar agar mereka bisa berkembang dan mendapatkan hasil berjualan.